Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sedulisimo, dimanapun Anda berada Semoga rahmat serta karunia Selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah wa syukurillah Kita dapat berjumpa kembali Tentunya masih di channel Simo SDSM Disini saya Bang Simo Kembali akan mengejasakan Zikir Makrifat 10 Kalamullah Ini memiliki fungsi untuk menghisap kekayaan Harta uang yang berlimpah di dalam kehidupan Anda Ketika Anda bersikir Mengamalkan ilmu-ilmu kekayaan Mungkin diantara dari saudara kusmanya Tidak memahami bahwasannya Anda berniat menghisap rezeki itu sumbernya dari mana Ketika Anda menginginkan hal itu Supaya mendapatkan rezeki Uang yang berlimpah Di sini saya terangkan Saya jelaskan Saya buka kuncinya bahwasannya sebenarnya Yang Anda hisap Itu adalah Harta kekayaan Nabi Sulaiman Yang belum terhisap Jadi memang harus jelas Ketika Anda bersikir Mengamalkan satu ilmu kekayaan Namun tidak jelas Sumber dari rezeki itu Yang saudara hisap Jadi saya sudah terangkan Bahwasannya Yang Anda hisap Adalah Harta uang kekayaan Nabi Sulaiman Yang belum dihisap Jadi di sini Ketika Anda menginginkan Salah satu zikir Amalan Yang memiliki fungsi Untuk menghadirkan Harta uang yang berlimpah Maka akan saya jasakan Kepada seterukus semuanya Dimanapun Anda berada Ilmu ini memang sebenarnya Sudah sedari awal Merupakan ilmu Yang memiliki fungsi Untuk menarik harta Serta kekayaan Saya sudah merasakan Hasiat yang nyata Dari sikir 10 kalamullah ini Dan banyak orang Yang sudah saya bimbing secara khusus Dan merasakan Hasiat dari amalan ini Dan teruntuk Saudara kusus semuanya Dimanapun Anda berada Sebelum saya jasakan Alangkah baiknya Alangkah abdulnya Bagi kawan kususumanya Yang kebetulan singgah di channel ini Dan belum subscribe Silahkan terlebih dahulu Klik tombol subscribe Yang ada di bawah video saya ini Baiklah Terima kasih Langsung saja Untuk ijasa ilmunya Di sini Untuk menguatkan batin Anda Menguatkan keyakinan Anda Anda harus menyiapkan Uang kertas Satu lembar Boleh bebas Pilih yang mana Dan ketika Anda sudah Menyiapkan ini Kenapa Kita memakai media Uang kertas Kertas seperti ini Tujuannya apa Ketika Anda Ada sesuatu hal Yang ingin Anda miliki Dan ketika Anda Berhasil membayangkan itu Berhasil Kontak batin dengan itu Maka Lebih mudah Untuk Anda mendapatkannya Pertama yang harus Anda lakukan Adalah bersuci terlebih dahulu Dan ketika sudah bersuci Silahkanlah Lakukan dengan duduk sila Lalu tempelkanlah Ke 10 jari Anda Namun tidak bersamaan Satu persatu 10 jari Anda ini Kenapa menggunakan tangan Kenapa menggunakan Ujung jari ini Karena di setiap Ujung jari ini Itu memiliki titik iruh Yang saya saksikan Ketika kejadian mati suri Ingat Dan kenapa Menggunakan jari Ataupun tangan Karena tangan Itu yang akrab Dengan uang Yang sering bersentuhan Dengan uang Yang ada kontak batin Dengan uang Yang ada ikatan batin Dengan uang Yang ada ikatan Khusus Dengan uang Yaitu Kedua tangan Anda Tidak ada Anggota lain Selain Hanya tangan Anda Jadi tepatnya Memang harus Menyentuh Menggunakan tangan Anda Dan ketika Anda Sudah menyiapkan Uangnya Silahkanlah Mulai dari Jari Anda Jari bagian Yang kanan Terlebih dahulu Tempelkanlah Seperti ini Lalu Ucapkanlah Zikir ini Subhanakallahum Alhamdulillahirrobilalamin Subhanakallahumma Alhamdulillahirrobilalamin Subhanakallahumma Alhamdulillahirrobilalamin Lalu gantian Menuhai dari sini juga Subhanakallahumma Alhamdulillahirrobilalamin Subhanakallahumma Alhamdulillahirrobilalamin Lalu tempelkan semuanya Jadi anda seperti ini Posisinya Seperti ini Lalu anda Sentuhkan masing-masing Karena dia Ingat persentuhan semuanya Lalu disini Anda bacalah Sepuluh kali lagi doa yang sudah Saya katakan tadi Yang sudah saya jelaskan tadi Tekan sekuat-kuatnya Ingat tekan Sekuat-kuatnya Dan ketika sudah selesai Maka pasukanlah seperti ini Pasukanlah seperti ini Dengan niat batin Anda memanggil Harta uang kekayaan Yang berlimpah Di dalam kehidupan anda Ingat uang ini Anda gunakan Terus-menerus Ketika anda Memiliki niat hajat khusus Untuk menghadirkan Rezeki ataupun Uang yang berlimpah Ini anda boleh simpan Setara khusus Kenapa ini tidak boleh Dibelanjakan Disebabkan Disini anda sudah Ada hubungan khusus Ikatan batin khusus Anda mengerti Secara batin Secara lahir Uang ini Sehingga disini Ketika Ruh uangnya Itu sudah menyatu Sudah ada Connect dengan diri anda Maka disini Uang ini bisa Memanggil Uang yang lainnya Untuk hadir Ataupun Untuk dipanggil Tentu Tetap Dengan usaha Secara Lahir Maksud saya Usaha secara lahir Itu bisa hal Usaha berat Maupun usaha ringan Dan ketika anda Mengandalkan Secara sisi batin anda Maka Andalkanlah itu Ketika anda Mengandalkan Secara sisi Lahir Maka andalkanlah itu Usaha lahir Maksud saya Ada dengan pekerja Anda mengandalkan Usaha kerja Yang sungguh-sungguh Pasti mendapatkan Keberkahan Rezeki yang sangat Banyak Yang berlimpah Dan anda Ketika mengandalkan Secara batin Usahanya Secara lahir Atau secara kerja Santai saja Pun tidak masalah Bagi saya Karena apa Ketika memang Sudah menjadi Rezeki anda Mau diapain Tetap Akan datang Walaupun Disitu Cepat Maupun Lambat Ketika ingin Lancar Berarti Tetap diiringi Dengan usaha Jadi seperti itulah Manfaat Yang bisa anda Rasakan Ketika anda Mengamalkan Sikir ilmu Ma'rifat Sepuluh Kalomullah Yang memang Ilmu ini Memiliki sifat Untuk Menghisap Kekayaan Harta Yang berlimpah Dari Nabi Sulaiman Yang Belum Terhisap Barakallah Semoga Pengetahuan Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Kusumanya Dimanapun Anda Berada Kurang Lebihnya Saya minta maaf Dan jika ada Pertanyaan Dari pengetahuan Ilmu ini Setelah Setelah Bisa Tinggalkan Komentar Jika cocok Silahkan Diamalkan Dan ketika Tidak cocok Silahkan Apekan Saya tidak Memaksa Bahwasannya Ketika anda Tidak Meyakini Teknik ini Silahkan Tidak Jadi masalah Dari saya Bang Simo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih